Hai nanti saya akan isi dengan ayam ini tuh ini betina ini itu itu nanti saya akan isi dengan pejantan itu jadi nanti saya akan diisikan untuk kandang ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang teman-teman Alhamdulillah di hari ini kita bisa jumpa kembali dan disini ini teman-teman di hari ini kebetulan ada waktu untuk saya membuat kandang dan disini rencana akan saya buat kandangnya teman-teman ini sudah saya tadi saya peresin ini nanti akan saya buat kandang untuk ayam ini teman-teman kandang spreading atau kandang kawin kebetulan ini belum ada kandangnya kalau disana udah ada itu teman-teman nanti saya disini akan mengisi dengan tiga ekor ayam itu teman-teman saya isi tiga ekor ayam satu pecantan dan dua pertina dan disini saya belum selesai ini baru saja saya habis saya injak-injak ya teman-teman ya kasih air saya injak-injak biar nanti hasilnya merata dan disini saya menggunakan tanah saja teman-teman ini saya menggunakan tanah merah untuk alasnya dan nanti untuk diatasnya saya akan menggunakan pasir campur abu saja teman-teman ini lumayan besar ya teman-teman cukup luas untuk tiga ekor ayam ini juga saya belum saya beresin jadi motor juga belum saya pindahin nanti sedikit-sedikit saja saya beres-beres kandang ini disitu juga masih pada bawah belum saya rapikan ini baru saja saya buat ininya dulu teman-teman buat alasnya dulu bekas-bekasnya juga ini kandang ini cukup lumayan ya teman-teman cukup lumayan luas untuk tiga ekor ayam ini kira-kira panjangnya berapa ya ini dua meteran ada teman-teman untuk panjangnya ini oh ini dua meter ya teman-teman ini dua meteran ini dua meter lebih ya teman-teman maaf ini agak panjang soalnya saya juga belum mengukurnya cuma kira-kira saja teman-teman nanti saya akan isi dengan ayam ini tuh ini betina ini itu itu nanti saya akan isi dengan pejantan itu jadi nanti saya akan diisikan untuk kandang ini tiga ekor ayam itu teman-teman di sini dan nanti juga saya akan menutupnya ini dengan bambu saja teman-teman kesana akan saya tutup lagi kesana juga akan tutup lagi kesana juga sama itu teman-teman nanti saya akan tutup lagi dan nanti akan seperti itu teman-teman tuh itu juga belum jadi masih ya sekitar 70% jadi saya juga mengerjakannya sedikit-sedikit saja kalau ada waktu saya kerjakan di mana saya juga kerja teman-teman jadi kalau ada waktu luang saya kerjakan untuk kandang ini teman-teman ini untuk kandang ini cukup luas teman-teman ini cukup luas tuh ini dua meteran lebih teman-teman tuh cukup luas tiga meter ada ini teman-teman untuk panjangnya tiga meteran ada beda dengan tadi itu dua kali dua setengah kalau ini berapa ya dua setengah kali tiga teman-teman nih untuk lebarnya kita lihat ini diisi dengan empat ekor ayam teman-teman tuh ini lebarnya tuh kan dua meter setengahan ini lebar untuk panjangnya tiga meteran teman-teman tuh panjang saya juga tidak mengukurnya teman-teman cuma kira-kira saja karena disini saya juga mempaatkan lahan ya lahan-lahan yang tidak terpakai teman-teman saya buat kandang untuk ayam tuh jantannya tuh ini petinya petinya disini tinggal disini ada tiga ekor petina ya teman-teman dengan satu ekor pedantan tuh kebetulan ayam-ayam ini juga sudah pada nelor ya teman-teman lagi pada nelor tuh kita lihat telurnya tuh ini lima tuh gitu teman-teman ini telurnya salah nih teman-teman kita taruh disini nih disini juga ada mohon maaf mohon maaf ya teman-teman gambarnya kurang jelas tuh kan Hai ini ada empat ini ada lima itu teman-teman ini juga kandangnya belum jadi teman-teman sebenarnya ini bukan untuk petarangannya untuk kandang pembesaran sebenarnya sebenarnya cuma belum jadi jadi saya manfaatkan aja untuk jadikan petarangan dulu dan nanti juga kalau sudah jadi ya saya akan buat petarangannya petarangan khususnya ya teman-teman untuk ayam-ayam ini ini cukup luas juga tuh untuk pembesaran anak ayam ini ada tiga tiga kandang ya teman-teman satu dua dan tiga tuh ini cukup luas teman-teman cukup luas tuh ini yang lagi nelor tuh ini sementara untuk petarangan dulu nah belum jadi ya teman-teman dan waktunya juga belum sempet saya untuk membuatnya dan juga dananya juga belum ada ya teman-teman jadi saya gunakan seperti ini dulu untuk ayam-ayam ya untuk ayam-ayam bertelur ya teman-teman tuh ini kurungannya untuk tempat tidurnya untuk tempat tidurnya ayam-ayam saya ya ini teman-teman pakai ini pakai kurungan tempat tidurnya kalau pagi sama sore saya umbar aja seperti ini ini untuk lampunya tuh nggak ada yang disini juga ada teman-teman ini lagi nelor kita lihat tuh ada empat telur itu ini telurnya ayam itu itu memantuk ini juga sama lagi nelor cuma ini ada di depan itu teman sama-sama pejandan itu kawinnya teman-teman kalau ini kawinnya sama ini 3 ekor ayam ini tuh dengan pejandan ini dan nanti saya akan juga akan melanjutkan untuk pembuatan pandangnya teman-teman kita juga sedikit-sedikit kalau ada waktu kita buat nanti juga akan rapih ya teman-teman kalau udah jadi ini juga belum saya beresin tuh masih pada berantakan nanti juga saya akan buat teman-teman disini untuk untuk bambu aja teman-teman untuk bahan-bahannya biar biaya biaya juga tidak terlalu mahal asal kita pintar-pintar aja bikinnya teman-teman agar nanti hasilnya buah oke jadi saya akhiri dulu teman-teman dan nanti saya akan buat video lagi untuk part 2 nya teman-teman saya akan beres-beres disini dan nanti akan lanjut lagi videonya teman-teman oke terima kasih sebelumnya yang sudah menonton video ini jika kalian suka silahkan like dan sebelumnya saya ucapan terima kasih banyak untuk yang sudah subscribe dan yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu ya teman-teman agar nanti tidak ketinggalan video dari kami ini saya akhiri saja dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh